Assalamualaikum Wr Wb Ketemu lagi dengan saya Adwin L Di channel Lnet TV Di video kali ini Aku mau review nih Alat access point UBQT Tipenya itu Nano Station M2 ya Untuk alatnya sendiri Udah hampir 1 tahun ya Udah lebih dari 1 tahun Katanya, kata yang punya Nah sekarang kita mau Pasang ke atas Pansimas Dan ditembakkan ke satu arah Dan disini kita akan Lihat gimana hasil Penyebaran dari UBQT Ini yang udah dipakai hampir Lebih dari 1 tahun ini Yuk langsung aja kita lihat Nah ini bakalan kita pasang di atas Itu ya Di atas itu nanti niatnya bakalan Kita arahin ke Bagian sana nih Ke bagian sana Kita tembak ke arah sana Oke Aku gak ikut naik ya Temen aku aja yang naik Lam bisa UBQT UBQT 3 Sampai Sampai Tiap Sampai Lip Sampai oke teman-teman sekarang untuk akses point Ubiquity nya ini udah terpasang ya di sini bisa teman-teman lihat untuk SSID nya yang Ubiquity itu adalah hotspot L92 nah sekarang bakalan kita lihat nih gimana performa dari Ubiquity Ubiquity nya nanostation M2 nya yang udah kita taruh di atas itu tuh nah karena kita posisinya masih di bawah nih masih di bawah masih di dekat ini untuk sinyalnya masih full banget Nah perlu teman-teman ketahui juga untuk Ubiquity ini dia itu penyebaran sinyalnya adalah 120 derajat ya nggak muter tapi dia cuma nembak ke satu arah sekarang kita bakalan menjauh dari Ubiquity nya sekitar kita jalan ke sana dulu oke sekarang kita berada sekitar 50 meter dari Ubiquity nya dari itu bisa kita lihat di atas itu gitu dan sinyalnya disini masih full ini bisa teman-teman lihat sinyalnya masih full dan tersambung kita bakalan menjauh lagi dari Ubiquity nya kita jalan ke sana oke ini pansimasnya masih kelihatan ya tapi untuk Ubiquity nya udah nggak kelihatan kecil banget ini kira-kira sekitar 100 meteran dan bisa kita lihat di sini untuk penyebaran sinyalnya itu nurun ya tinggal 4 tinggal 3 tinggal 3 bar yang tadinya itu full sekarang turun dari 3 bar kita bakalan mundur lagi menjauh dari Ubiquity nya ini kan masih posisi lurus ya masih posisi lurus dari pansimasnya kita bakalan menjauh lagi yuk oke sekarang posisi kita udah nggak kelihatan lagi pansimasnya sekitar 150 meter dan ini kita dapet sinyal wifi nya dapet 1 bar ya dapet 1 bar mungkin karena terhalang oleh pepohonan terus ada rumah juga disitu di 150 di 150 meter dan kita dapet 1 bar sekarang kita bakalan coba geser ke kanan ataupun ke kiri karena untuk access point ini Ubiquity ini dia jarak sebarnya ter 120 derajat yuk kita tes ya di HP temen coba lihatin dapet nggak nah untuk di HP ini kita dapet tiga dapet 2 bar ya bisa temen-temen lihat di sini untuk sinyal sendiri dapet 2 bar nanti bisa tinggal beli aja vouchernya ya di Kaumam Oke makasih sekarang kita bergeser ke arah kiri bergeser ke arah kiri ini kayaknya masih masuk dalam kategori 120 derajat ya karena posisinya tadi disitu itu ketutupan sama dan rumah nah sekarang kita agak geser ke kiri tadi kita lihat sinyalnya dapet berapa karena kita geser ke kiri dan enggak ada penghalang dia dapet 4 ada ngurangin satu ya dapet 3 bar nih lumayan nih karena tadi kita posisinya itu kehalang oleh rumah dan pepohonan ini untuk jarak sekitar 100 sampai 150 meteran dan enggak ada penghalang ini masih dapet kita lihat sinyalnya ya sekarang kita agak geser lagi sampai ketutupan kesini ini masih konek tapi untuk sinyalnya berkurang jadi satu karena kita jadi dua nih kadang dua kadang yang satu karena udah ketutupan sama pepohonan disitu ya Coba kita lihat ya untuk internetnya masih tersambung atau tidak akan kita coba stupid test ini di sinyal wifi nya kita cuman dapet dua bar dan masih dapet bagus pemirsa di jarak 150 meter kita geser ke kiri dan tertutup oleh pepohonan di atas disini masih dapet ya masih bagus nih sekarang bakalan kita coba menjauh lagi sampai terputus sinyalnya coba lihat buka pipinya nah hotspot Lnet2 ini cuman dapet berapa dapet sebar ya lumayanlah coba disambungkan nyampe enggak nyampe nyampe suruh login kan nah berarti tinggal beli poucher nyobain Oh Pak Cakrim mau main di sini Oh enggak kan tinggal beli poucher nyobain masukkan ke situ kan Oke makasih udah apa-apa ya masukkan video ya Oke sekarang kita udah jauh banget ini udah 200 meteran lebih dan ini terhalang oleh pepohonan terhalang oleh pepohonan dan rumah-rumahan dan pansimas apalagi ubikuitnya udah nggak kelihatan banget ini udah 200 meteran lebih sekarang bakalan kita lihat gimana dapetnya ya masih ada yang pemirsa kita masih dapet satu satu bar satu bar dan ini jarak 200 hampir 200 meter dan kita geser ke kiri ketutupan sama pepohonan pepohonan dan kita geser ke kiri enggak tahu ini masih masih masuk ke sudut 120 derajat enggak ini tinggal satu lagi nih ya kita bakalan coba nih untuk hubungkan dan ini masih tersambung teman-teman sekarang kita bakalan speed test tes lagi ya masih tersambung teman-teman ini padahal udah jauh banget dan sinyalnya cuman dapet satu tapi masih bisa tersambung wajar kalau misalkan kecepatannya turun jadi dua mbps yang tadinya hampir 10-20 mbps nih tapi dari jarak segini 200 meter dan ketutupan sama pepohonan ini untuk koneksi internet itu masih jalan pemirsa pemirsa teman-teman Oke mungkin untuk review dari Ubiquiti nanostation ini udah 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 bisa bisa disimpulkan ya mudah disimpulkan udah bisa kita simpulkan untuk Ubiquiti nanostation ini dalam jangkauan 200 meter kita geser ke kiri dan ketutupan sama ini sama pepohonan ini dia masih dapet sinyalnya dapet satu dan masih bisa tersambung teman-teman mantap sekali ini di produk Ubiquiti ini oke mungkin cukup sekian untuk review akses point Ubiquiti nanostation M.2 semoga bisa menjadi referensi teman-teman untuk membeli akses point dan semoga bermanfaat seperti biasa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax